Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar Anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Makamah tolak rayuan Najib Razak, Singkir 2 Peguam Tommy Thomas Makamah rayuan menolak rayuan bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk melucutkan kelayakan firma guaman tetuan Tommy Thomas daripada mewakili Tommy Thomas dalam perbicaraan saman Rp1.9 juta dikemukakan bekas Perdana Menteri itu terhadap bekas Peguam Negara Terbabit. Panel 3 Hakim yang dipengerusikan Hakim Hanipah Farikullah sebulat suara menolak rayuan Najib yang sebelum ini menyaman Tommy Thomas atas tuduhan melakukan pendakwaan berniat jahat terhadapnya dalam kes 1MDB. Hanipah memutuskan bahwa panel Hakim mendapati tiada kaitan antara dua peguam daripada firma berkenaan dengan tindakan undang-undang yang diambil terhadap Najib. Tahun lalu, Makamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Najib Razak untuk melucutkan kelayakan firma terbabit. Makamah juga membenarkan permohonan Tommy Thomas membatalkan saman tersebut tanpa meridnya. Didengar dalam perbicaraan penuh. Najib Merayu kepada Makamah Rayuan berhubung keputusan berkenaan. Keputusan hari ini adalah mengenai isu kelayakan firma guaman yang didakwa tidak dapat bertindak secara profesional ketika mewakili Thomas. Semasa proseding di Makamah pagi ini, Hanipah memutuskan bahwa Makamah Tinggi tidak terkilaf dalam keputusannya berhubung. Katanya, kedua-dua peguam itu boleh mengekalkan kebebasan profesional demi kepentingan keadilan, kata Hanipah bagi pihak dua lagi, anggota panel hakim, Azima Omar dan Azahari Kamal Ramli. Makamah juga mengarahkan Najib Razak membayar kos sebanyak 10 ribu ringgit Malaysia kepada Thomas. Firos Husin Ahmad Jamaluddin mewakili Najib, manakalah Alan mewakili Thomas. Pada 19 Ogos tahun lalu, Hakim Makamah Tinggi Ahmad Basyeh memutuskan permohonan Najib adalah tidak wajar, terutamanya dalam undang-undang dan amalan biasa di mana seseorang peguam seperti Thomas mempunyai hak untuk memilih peguam pilihannya sendiri. Ahmad membenarkan permohonan Thomas membatalkan saman sivil Najib pada 25 November tahun lepas karena tuntutan mahkamah itu dipenuhi dengan isu politik yang tidak berkaitan. Dia menambah, saman sivil itu juga tidak memperincikan mengenai dakwaan bebas peguam negara terlibat dalam pendakwaan salah. Tuntutan Najib tertumpu kepada pendakwaan salah Thomas terhadapnya dalam empat kes jenayah. Tiga daripada kes itu sedang berjalan di mahkamah yaitu kes rasuah melibatkan 2.28 bilion ringgit Malaysia dana 1MDB dan kes pecah mana CBT dalam International Petroleum Investment Company IPIC berjumlah 6.6 bilion ringgit Malaysia dan kes pengubahan wang haram membabitkan SRC International sebanyak 27 juta ringgit Malaysia. Kes keempat ialah kes audit 1MDB yang mana makamah tinggi di Kuala Lumpur telah membenarkan Najib dibebaskan sepenuhnya. Pihak pendakwaan bagaimanapun membawa makamah Raywan untuk membatalkan keputusan tersebut. Saman sivil ini bagaimanapun bukan berkenaan kes rasuah 42 juta ringgit Malaysia kes berasingan dengan kes pengubahan wang haram 27 juta ringgit Malaysia SRC yang mana Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton.